Ipa, Sistem Reproduksi Manusia Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu memproduksi dan menyimpan sperma atau spermatozoa. Hal ini diproduksi di testis yang disimpan di skrotum yang dapat mengatur suhu. Sperma yang belum matang kemudian berjalan ke epididimis untuk pengembangan dan penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar yang meliputi kelenjar koper, vesikula, seminalis, prostat, dan fast difference. Terima kasih telah menonton! Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggung perempuan yang bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama yaitu vulva yang mengarah ke vagina, lubang vagina, rahim. Rahim yang menahan janin yang keluar berkembang dan ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi pengasuhan, tetapi dalam sebagian besar klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita. Pagina terletak di luar vulva, meliputi labia, klitoris, dan uretra. Selama hubungan seksual daerah ini dilumasi oleh lendir yang disekresikan oleh kelenjar Bartolin. Pagina melakat ke dalam rahim melalui leher rahim, sedangkan rahim melakat pada ovarium melalui tuba falopi. Masing-masing ovarium mengandung ratusan sel telur atau ovum. Terima kasih telah menonton! Seperti semua organ kompleks sistem, sistem reproduksi manusia dipengaruhi oleh banyak penyakit. Ada 4 kategori utama dari penyakit reproduksi pada manusia diantaranya Genetik atau kelainan bawaan, kanker, infeksi yang sering menjadi penyakit manular seksual, masalah fungsional yang disebabkan oleh faktor lingkungan, kerusakan fisik, masalah psikologis, gangguan antoimun, Atau penyebab lainnya yang paling terkenal fungsional mencakup masalah disfungsi seksual dan infertilasi Yang berkaitan dengan berbagai gangguan dengan banyak penyebab Penyakit reproduksi khusus berupakan gijalah penyakit dan penyakit gangguan lainnya Atau memiliki beberapa penyebab yang tidak diketahui sehingga membuat mereka sulit untuk mengklasifikasikan penyakit-penyakit tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!